Halo kawan, jadi hari ini rencananya saya mau bikin kue beras ubi ungu Jadi bahan-bahan yang harus disiapkan tentu saja 400 gram beras Beras lalu kita cuci Beras kita cuci sampai bersih Lalu kita rendam kurang lebih selama 4 sampai 5 jam Sekarang kita siapkan 300 gram ubi ungu Lalu kita kupas Dan kita potong-potong kasar Setelah 4 jam Beras kita tiriskan Setelah beras ditiriskan lalu masukkan ke dalam wadah Lalu ubinya yang tadi kita tiris Kita satuin aja sini Dan kita tambahkan 2 butir telur ayam Lalu telurnya kita aduk-aduk Kalau sudah semua bahan kita masukkan ke dalam blender Kita masukkan ubinya ke dalam blender Kita tuang ke dalam blender Lalu kita tambah 100 gram gula pasir Setengah sendok teh panili bubuk Dan 65 mili santan Serta 1,4 sendok teh garam Lalu kita blender Lalu adonan kita tuang ke dalam wadah Diusahakan di blender sehalus mungkin Lalu kita tambah 1 sendok perimipam Atau ragi Ragi kue Lalu kita aduk-aduk Kalau sudah Adonan kita simpan beberapa saat Kita tutup Sampai raginya mengembang Kita diamkan beberapa saat Setelah 30 menit lamanya Kita diamkan Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia kue beras ubi ungunya Sudah matang Aromanya sangat harum sekali Harum dari aroma ubi Dan teksturnya sangat lembut sekali Empu Kuenya mengembang dengan sempurna Oke sekarang kita potong kuenya Ini di kuehnya Sudah saya potong-potong Dalamnya sangat berserat sekali Dan juga Aromanya harum dengan khas aroma Ubi ungu Dan di bawahnya ada Hitam dari kismis Atau anggur kering Oke sekarang kita cicipin Seperti apa rasanya Kue beras Ubi ungu Kita cicipin Hmm Teksturnya sangat lembut sekali Dengan aroma khas Ubi Dan juga manisnya Sangat pas Tidak terlalu manis Dan juga tidak terlalu kurang manis Dan disini juga ada Crunchy-crunchy Eee Mas asam dari Eee Buah anggur keringnya Jadi agak sedikit segar Pokoknya sangat recommended sekali Oke kawan Untuk review atau untuk video Kue beras ubi ungu Sampai disini dulu Saya akan bikin lagi video-video Yang lainnya Tentunya yang lebih menarik lagi Oke thank you Bye bye dan Ciao